Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel yutehnoid Oke disini ada dua buah baterai baterai Xiaomi Note 3 Pro Note 3 Pro dan disini serinya BM46 jadi waktu bulan puasa kemarin tiba-tiba HP saya panas sekali dan ternyata casing atau backdoor nya itu terbuka dan saya lihat disini ternyata baterainya rusak baterainya belendung atau kembung disini dan kalau saya cium ada bau seperti permen baunya harum dan setelah saya bongkar saya cek disini terjadi kebocoran dan saya belikan baterai baru yang sama BM46 dan harganya lumayan murah seharga Rp50.000 dan ternyata baterai ini yang bisa dibilang KW ya ini yang orinya ini yang KW nya ini setelah saya pakai ternyata tidak nyampe lima bulan dia sudah kembung dia sudah belendung juga jadi sekarang kita lihat perbedaan dari baterai yang original yang yang sebelah kiri dan yang KW yang sebelah kanan oke kalau dilihat dari tampilannya di sini kelihatan mirip dari logonya posisi logo kemudian tulisannya hampir sama tapi kalau kita perhatikan lagi di bagian serial number ini yang di bagian barcode gambar barcode di sini ada perbedaan yang original gambar barcode nya lebih besar daripada yang KW yang seharga Rp50.000an ini kemudian tulisannya jaraknya juga lebih lebar di sini dari tampilan sudah beda kemudian di sini ada ininya sudah hilang kalau kita rabah di sini kalau kita rasakan kabel fleksibel nya ini ini lebih tipis dibanding yang original kalau ini agak keras dan tebal rasanya dibandingkan yang ini karena kemarin pas saya tarik ternyata ininya putus yang bagian konektornya ini putus karena ini tipis sekali itu yang kedua dari kabel fleksibelnya ini kemudian yang ketiga tentunya dari harga jangan terpikat dengan harga murah karena memang ada harga ada rupa jadi pilihlah baterai atau yang harganya beda-beda tipis dengan harga originalnya kalau mau aman mungkin bisa cari spare part di web officialnya di toko resminya atau spare part resmi dari Xiaomi nya supaya Anda puas dan dari segi kualitasnya juga bagus oke yang seterusnya di sini yang keempat dari segi berat nah di sini kalau dirasakan yang original itu lebih berat daripada yang KW jadi karena saya tidak punya timbangan digital jadi kita rasakan aja ini memang bisa dibedakan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan dan dari berat ternyata memang yang original itu lebih berat daripada yang KW oke di sini karena sudah saya bongkar belakangnya jadi tidak bisa kita cek bagian belakang dan sekarang kita lihat di bagian yang ori ini kan di baterainya ini full full sampai sini baterainya sekarang kita lihat di sini apakah memang baterainya full sampai sini ukurannya atau memang ada plastik-plastik yang menjaga ukurannya kelihatan sama seperti originalnya sama seperti originalnya sekarang kita lihat sama seperti baterai-baterai yang lain kan kadang yang palsu itu kadang ada yang diisi pasir atau yang ditambah-tambahin kalau yang ini sekarang kita lihat apakah memang ukurannya besar baterainya itu sama full sama besar dengan yang original atau memang ada tambahan kita harus hati-hati ini jangan sampai kena bagian dalam baterainya oke di sini sudah terbuka nah ternyata dugaan saya benar karena memang untuk baterai yang semakin tinggi kapasitasnya maka ukurannya juga akan semakin besar dan di sini kita lihat karena tadi ukurannya saat kita bandingkan masih terbungkus sekarang kita bongkar apakah ukurannya masih sama dan di sini untuk menyamakan ukurannya ternyata ditambah dengan tambahan plastik di bagian bawah dan samping ini sedangkan yang original ini semuanya ini kalau saya buka tidak ada yang namanya plastik di pinggirnya ternyata tuh bisa dilihat jadi baterainya itu memang ukurannya segini besarnya yang 4000 mAh sedangkan yang KW itu sebenarnya lebih kecil karena ditambahkan plastik di pinggirnya jadi kelihatannya sama besarnya kemudian di bawahnya juga seperti itu di sini ada tambahan plastiknya sehingga kelihatannya sama besar dengan baterai yang original oke sekian dulu jangan lupa jika video ini bermanfaat di-share dan subscribe channel YouTeknoid terima kasih